Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube Kenan Garden kali ini saya akan membahas tentang yang dari belakang saya ini tanaman ini namanya Tilansia atau disebut dengan airplane tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa subscribe dan like videonya ya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya kalian terus mendapatkan video terbaru dari kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang tadi saya akan bahas itu tanaman airplane ya teman-teman tanaman airplane itu yang dimaksud dengan tanaman airplane adalah tanaman udara terus hidupnya ini tidak seperti tanaman pada umumnya teman-teman yang membutuhkan nutrisi dengan media tanam nah keunikan tanaman Tilansia ini dia itu menghirup nutrisi dari alam itu dari trikomanya teman-teman seperti ini contohnya mana deh ya bentar nih nah ini ini ada bulu-bulu halus ini yang disebut dengan trikoma karena tanaman Tilansia itu tanaman epifit Oh ya tanaman epifit itu adalah tanaman yang menempel pada suatu pohon atau tempat tapi dia tidak tidak mematikan atau apa namanya tidak membuat tanaman yang ditempel itu kehilangan nutrisi makanya beda itu perbedaannya antara tanaman epifit dan tanaman kayak benalu tuh kalau benalu kan lama-lama dia nempel tuh di tanaman hinduan kayak di pohon lama-lama nutrisi yang di pohon tuh diserap benalu jadi mati dia nah kalau tanaman epifit ini beda dengan tanaman benalu dia menyerap nutrisi secara mandiri jadi nggak ngerepotin ya jadi itulah ke keunian tanaman Tilansia ini dia tidak memerlukan media tanam hanya perlu digantung seperti ini dan dia bisa gede-gede sendiri dan tentunya juga ada pemupukan sih jadi jadi pemupukannya itu saya sebulan sekali teman-teman membuahkan memakai pupuk slow release dari gromor yang seimbang jadi nggak perlu sering-seringnya di pupuk biar nggak over juga Oke untuk jenis-jenisnya tanaman Tilansia yang paling sering kita jumpa itu yang ini teman-teman kalian bisa lihat ini ini namanya Tilansia Ionantarubra Ionantarubra ini tanaman Tilansia yang ya untuk pemula cocok lah karena tergolong gampang ya untuk merawatnya nggak sesuai eh nggak seperti tanaman yang Tilansia yang agak-agak gede kalau yang jadi sini sebut ini kan repotnya dia di saat musim hujan teman-teman di saat musim hujan harus di keluarin airnya biar airnya nggak terlalu banyak menggenang di bagian ketiak daunnya karena tanaman Tilansia ini penyakitnya cuma itu kalau dia overwatering dan air banyak banget nempel di ketiak daun lalu sinar-sinar matahari menyorot panas akhirnya terjadi proses memasak-memasak alias bakal busuk di dalam dia karena airnya kan lama-lama kena sinar matahari di daun kan lama-lama kayak menguap terlalu panas tuh jadi itu sih menyebabkan dia busuk nah seperti ini teman-teman ini namanya Tilansia by Ligi hybrid nggak tahu hybrid dengan apa nih saya juga lupa jenisnya seperti ini jenis-jenis bulbulbup yang punya artinya bulbulbup itu maksudnya daunnya itu kayak apa ya dia mempunyai bentuk seperti ini teman-teman beda dengan yang jenis roset seperti ini jenis roset seperti ini ada kok ntar di atas kita cek ada yang King of Tilansia nya itu dia jenis yang paling digemari untuk penghobi tilansia itu siapa yang digemari yuk kita ke atas dulu oh kalau yang dibawah-bawah nih banyak sih ini kayak gini aja teman-teman yonanta yonantaan terus yang ini Tilansia ready for laptop seperti ini rupanya nih dan Tilansia itu menyukai tempat yang agak sedikit rindang dia tidak tidak perlu dia itu tidak perlu kena sama sinar matahari langsung karena soal pakai sinar matahari langsung itu bisa menyebabkan daunnya gosong itu teman-teman ya udah yuk kita ke atas yuk lihat koleksi yang lain oh iya teman-teman jadi saya disini menggunakan paranet yang sekitar 75% lah sinarnya masuk ke sini karena tanaman Tilansia yang seperti saya bilang tadi dia tidak membutuhkan dia tidak suka dengan sinar matahari langsung atau full sun karena dapat mengakibatkan sunburn nah lalu untuk penyiramannya saya disini menyiram bergantung sih teman-temannya kalau di saat cuaca hujan mungkin saya nggak perlu nyiram misalnya seminggu itu ada hujan selang-seling misalnya seminggu ada dua kali hujan terus seminggu ada tiga kali hujan saya nggak perlu sering-seling nyiram tapi di saat musim panas saya selalu nyiram karena di siangnya kencang jadi airnya cepat menguap ya teman-teman saya bisa sehari sekali saya nyiram di atas untuk Tilansia aja oke teman-teman jadi yang di atas saya memilih koleksi ini teman-teman ini namanya King of Tilansia anakan dari King of Tilansia sirographica sebesarnya teman-teman ya yang seperti saya bilang tadi akar ini berfungsi untuk menempel pada suatu benda yang untuk dihinggapi sama Tilansia itu jadi untuk nutrisi akar ini tidak berpengaruh teman-teman Tilansia tetap tetap menyerap nutrisi melalui trikoma seperti yang saya bilang tadi artinya berapa umurnya? kalau ini umurnya mungkin sekitar 6 bulan atau 5 bulanan lah kurang lebih lah ya dan untuk harga sebesar ini saya menjual sekitar 550 ribuan mungkin teman-teman ada yang berminat boleh silahkan di chat langsung ini juga King of Tilansia nya bonggolnya gede seperti ini menandakan kalau dia cocok untuk menjadi next indukan terbaik oh ya teman-teman disini saya punya hybrid bagus ini apa namanya saya lihat dulu karena bentuknya agak sama cuma yang membedakan Tilansia Hybrid itu dari bunganya bentuk bunganya berbeda dengan Tilansia yang spesies base in class base in class ini kalau nggak salah apa ya saya lupa juga karena udah kayak baru-baru ini saya lagi suka sama Aruid jadi agak lupa dengan ininya cuma ini namanya Tilansia base in class ada silangan dari Zero Graphica hybrid dari Zero Graphica bentuknya seperti ini nah ini teman-teman contoh kalau di saat dia kena air hujan itu akhirnya nampung nggak boleh terlalu lama nampung itu menyebabkan busuk nanti ya terus ini namanya Tilansia trikolepsis salah satu jenis Tilansia mini yang teman-teman harus miliki karena jenis Tilansia ini teman-teman bisa perhatikan kan Tilansia ini jenis ini memiliki bentuk seperti pohon cemara teman-teman teman-teman kalau tahu pohon cemara pasti lihatlah daun-daunnya itu mirip sekali seperti ini jadi Tilansia juga selain ini selain itu dia juga bisa jadi tempat untuk semut ini apa ya semut apa rayap ya ini apa ya kira-kira kayak rumah-rumah rayap ya atau rumah tawon ya ini ini lihat nggak rumah tawon ya ya rumah tawon ya jadi jenis serangga itu sangat menyukai sekali Tilansia untuk tempat berlindung atau jadi sarang sana karena Tilansia itu tempatnya dingin jadi serangga senang jahankan serangga eh serangga kata pun saya pernah ada nempel di apa hinggap di Tilansia ini nggak tahu gimana dia cara naiknya ya jadi Tilansia itu sangat disukai lah sama hewan-hewan untuk menjadi rumah nah kita lihat yang di sebelah sana nah yang ini aduh ini agak-agak nempel-nempel nah ini namanya Tilansia El Guapo teman-teman Tilansia El Guapo ini hybrid juga hybridnya ada darah caput medusanya dan striptopila kalau nggak salah ya saya agak-agak ini sama nama ini karena agak-agak lupa juga sih ini umur sekitar ada dua tahunan lah karena disini kalau ini kalau Tilansia asal dia tidak berbunga teman-teman dia bakal besar dan tidak bakal stuck dia seolah kalau sudah berbunga tanaman Tilansia itu akan akan memproduksi anak dah memproduksi anak lewat ketiak-ketiak daunnya lalu dari bunga itu bisa keluar biji kalau dia udah polen dipolenasi entah dia polenasi dengan Tilansia lain atau mempolenasi dirinya sendiri dia akan menjadi biji seperti ini teman-teman ini bijinya salah satu contoh biji Tilansia yang mempolenasi dirinya dia sendiri ini bijinya kapas ntar dia lama-lama pecah jadi kapas kapasnya itu kita semai jadilah ntar anak-anak Tilansia teman-teman seperti ini ini secara liar dia kita nempel teman-teman disini nempel ya kita lama-lama nih teman-teman lihat kan disini ada kayak siapa gak kelihatan ya ini teman-teman contohnya kapasnya seperti ini disemainya pun gampang sih teman-teman cuma ditebar aja cuma kekurangannya membutuhkan waktu yang lama jadi mungkin kita udah tua baru udah tanamannya jadi segede ini kalau saya sih lebih seneng anak anda di samping gini teman-teman dari ketiak daunnya lebih lebih hemat waktu dan lebih cepat kita lihat performenya cuma kalau yang Tilansia yang kita hybrid sendiri mungkin mempunyai apa ya kayak prestisnya lah kalau kita bisa menghybridkan Tilansia 1 dan Tilansia 2 ya lainnya kita semai seperti ini mungkin ada ya gimana kebanggaan sendiri lah ya oke jadi ini teman-teman Tilansia malidovitas teman-teman Tilansia malidovitas ini hybrid jenis hybrid dari caput medusa dan bulbosa caput medusa itu bentuknya seperti cumi-cumi teman-teman ini dia cuma ini karena sekarang musimnya agak terlalu panas jadi agak dehidrasi di ujung-ujungnya itu itu seharusnya gak masalah sih kita tinggal potong-potong aja daun-daun ujungnya yang yang ter dehidrasi itu nanti bakal tumbuh daun yang lain lagi dan yang ini ini salah satu jenis Tilansia kesayangan saya teman-teman nanti saya ambil ini ini udah kayak tukang baju di pasar-pasar nih bawa bawa tiang-tiang macam ini ini namanya yang ini namanya Tilansia eric knokblok karena saya pencinta hybrid teman-teman saya sangat menyukai jenis ini ini salah satu hybrid dari Tilansia beraci saulus dan striptopila nah ini oh iya teman-teman ada juga fase dimana Tilansia itu dia tidak berbunga tapi bisa beranak karena sebelumnya mungkin karena dia mau berbunga kan teman-teman cuma dia gagal bunga jadi langsung beranak gagal bunga itu bisa disebabkan karena dia busuk pucuknya lalu kan gak jadi berbunga tuh lalu dia beranak di samping-sampingnya nih pernah gagal pucuk dia ini udah ada 4 tahunan lah kira-kira teman-teman 4 tahun nah yang ini yang ini namanya Tilansia haterblast Tilansia beraci saulus dan excepta ini hybridnya saya lebih suka hybrid teman-teman karena Tilansia hybrid tuh cenderung memiliki keindahannya double jadi kan dari Tilansia yang satu dan lainnya dijadikan satu jadi double jadi satu tanaman bisa mempunyai banyak kecantikan gitu oke saya taruh dulu disini lah saya juga memiliki Tilansia varigata teman-teman seperti ini jenis Tilansia varigata ini Tilansia varigata ini agak sunburn teman-teman cuma ya ya tetep tidak akan mengurangi keindahannya karena Tilansia varigata itu terletak indahnya dari sini daunnya belang-belang ya terus oh ya teman-teman di video next video akan saya jelaskan bagaimana cara memotong Tilansia cirugrafi keanaan kita pisahkan dari induannya jadi banyak jangan lupa ya itu ditonton nanti sekarang apalagi ya oh ya nih saya ada jenis Tilansia juga yang saya suka nih ini jenis mungkin teman-teman di rumah juga menyukai jenis Tilansia ini ini namanya Tilansia Gardnery daunnya bentuknya mempunyai karakteristik seperti kapas teman-teman berbeda dengan Tilansia yang lainnya nih kalau yang lainnya kan gak gak lembut gini daunnya nih agak-agak silver-silver gitu teman-teman dan Tilansia Gardnery ini agak-agak susah untuk dirawat karena yang saya dapat info yang saya dapat yang saya dapatkan info dari teman-teman itu kalau Tilansia Gardnery ini kebanyakan kebanyakan matinya teman-teman penghobi sesama penghobi saya memberikan info kalau Garnnery ini susah untuk di untuk di koleksi karena agak rewel ya tapi saya disini ada sekitar 4 saya punya 4 gak niri gede-gede seperti ini teman-teman ya namanya tanaman teman-teman antara hidup dan nati kalau gak hidup ya pasti mati gitu aja kita cuma merawat aja dan yang ini jenis Tilansia Perfect Blend nah ini teman-teman contoh sunburn yang saya bilang tadi karena di saat terik tiba-tiba hujan langsung jadi daunnya seperti ini teman-teman tapi gak masalah teman-teman bakal tergantikan kok cantiknya dengan daun yang baru jadi gak perlu khawatir yang penting bonggolnya besar masih tidak busuk dan aman sih gak masalah itu teman-teman wah apalagi ya yang kecil itu semua hasil dirinya loh hasil ya kalau yang kecil-kecil ini saya hasil panen sendiri kebetulan kalau saya Tilansia ini gak sampai banyak-banyak beli sih cuma saya beli satu indukan jadi banyak gak sampai saya beli banyak-banyak gak sampai banyak nah jenis ini juga jenis Tilansia terkecil nih saya juga hobi banget nih sama Tilansia jenis mini teman-teman seperti ini ini namanya Tilansia Kautsky jenis ini sangat jarang dimiliki kecuali sama bener-bener kolektor sih kalau saya Tilansia pasti banyak yang punya Kautsky sama ada Tilansia yang bener-bener kecil banget mungkin teman-teman penasaran gimana gimana rupanya ini saya ambilin sekarang tunggu ya aduh ini agak jadi harus agak naik-naik nih seperti ini teman-teman nih ini jenis Tilansia mini mini banget nih teman-teman bisa lihat kecilnya seperti ini bayangin aja kalau misalnya angin kencang ini hilang bingung nyarinya kayak gimana ada sejenis kemiripan dengan Tilansia Trikolepsis ini teman-teman cuma yang Trikolepsis ini lebih gede dia dibanding ini dibanding yang Brioides yang jenis mini banget ini miniatur Tilansia ini namanya Brioides yang kiri Trikolepsis agak berbeda jadi teman-teman di rumah jangan sampai salah untuk mengidentifikasi tanaman Tilansia ini biar gak salah soalnya agak-agak mirip bentuknya cuma ya yang Brioides sangat mini banget ini saya taruh di tempat yang disini sama jenis ini ada nih jenis mini juga ini namanya Tilansia Lolisia Lolisiae jenis mini juga ini rate harganya mungkin sekitar 150 sampai 200 ribu jenis mini ini sebenernya Tilansia itu harganya variatif ya teman-teman kalau jenis tanaman Tilansia yang Ionanta Arubra Ionanta Fuego Ionanta Druid yang Ionanta Ionanta itu harganya sekitar 50 ribu sampai 100 ribuan lah per biji itu teman-teman tapi saya ada promo sih Tilansia Yonanta Rubra beli 100 ribu dapat 6 saya kasih promo itu banyak stoknya di bawah nah teman-teman sampai disitu aja video tentang apa aja Tilansia yang ada disini kurang lebihnya seperti itu yang ada disini tanamannya untuk di next video selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara menyepih Tilansia Scerographica oke jangan lupa ya nonton videonya oke teman-teman terima kasih karena kalian sudah nonton sampai habis ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian terus menerima video terbaru dari Kinan Garden sampai jumpa